Sepasang suami istri asal Sidoarjo menjadi korban pohon tumbang saat melintas di jalan raya Sukomoromo, Sepati, Magetan. Korban menjalani perawatan di era Sudesai, Dimana, Magetan. Pohon tumbang diduga karena sudah lapuk. Sebuah pohon jenis mindi tumbang di jalan raya Twin Road, Sukomoromo, Sepati, tepatnya di desa Pojok Sari, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, pada minggu siang. Pohon tumbang diduga karena sudah lapuk. Petugas gabungan dari BPBD, Magetan, TNI, Pori, dan masyarakat bergotong roya mengevakuasi pohon dengan diameter kurang lebih 60 cm tersebut. Tidak hanya menutup jalan, pohon tumbang juga menimpa pasangan suami istri asal Sidoarjo, yaitu Randy dan Sintia. Saat itu korban yang mengendarai sepeda motor melintas dari arah barat ke timur atau dari Magetan hendak pulang ke saudaranya di Madiun. Sesampainya di lokasi, tiba-tiba pohon tumbang dan menimpa mereka berdua. Randy mengalami luka di bagian pelipis dan dagu, sementara istrinya, Sintia, mengalami luka di lengan. Keduanya dirawat di RSUD Dr. Sayyidiman Magetan. Sementara itu, kedua orang tua korban yang juga mengendarai motor selamat karena berada di depan korban. Itu anu, enggak tahu pas lewat tiba-tiba ambro, iya. Dari arah mana? Itu tadi ya, aslinya habis dari ini makam, ketipong, terus ini pulang, mau balik ke Madiun, terus kok tiba-tiba kok ada pohon jatuh. Pas menimpa? Langsung jatuh ambro, napas ambro itu pas kena ke belakang saya, tapi untungnya enggak jatuh ke badan saya gitu. Terus emasnya ini kena kebal? Gatuh tiba-tiba kok anu jatuh kan enggak lihat. Keluarga ya? Suami saya. Ya enggak tahu, soalnya tadi lewat aja gitu, terus tahu-tahu suaranya berak, retek-retek-retek, terus berak gitu. Terus saya noleh, dan saya itu sudah jatuh. Tertimpa pohon itu ya? Di pokoknya sudah? Dua orang ya, Bu? Dua orang. Akibat pohon tumbang, lalu lintas kendaraan di Jalan Raya Sukomoromo Sepati terganggu. Lalu lintas kembali normal setelah petugas gabungan berhasil mengevakuasi pohon.